Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan berkedok perumahan syariah yang telah meraup dana puluhan miliar dari lebih 3.000 korpannya. Untuk memuluskan aksinya para tersangka mengatas namaikan syariah atau berkedok agama untuk menipu para korpan. Lalu bagaimanakah pengakuan tersangka penipuan tersebut? Mengapa mereka begitu teka menipu dengan mengatas namaikan agama? Jumlah tersangka penipuan yang telah diamankan untuk sementara berjumlah empat orang termasuk pasangan suami istri yang berperan sebagai komisaris dan pendahara kantor pengembang perumahan berkedok syariah ini. Untuk mengimingi-mingi korpan para tersangka menjanjikan rumah dengan harga murah tanpa P.I. checking, tanpa riba maupun denda. Selain itu, mereka juga menjanjikan perumahan dengan konsep syariah dan islami dengan dilengkapi sekolah, universitas, dan rumah sakit. Promosi dan pemasaran para tersangka ini cukup meyakinkan apalagi mereka membuka stand pameran di CHCC. MA seorang tersangka yang sebelumnya menjabat komisaris PT WCS mengaku uang para korbannya habis untuk gaji pegawai, pembebasan tanah, biaya operasional, dan kepentingan pribadi. Jadi uang-uang itu memang dipakai untuk operasional dan pembayaran fee akibat pasar segala itu. Selain pembayaran fee, aset yang Bapak beli? Aset hanya aset PT. PT. Berupa apa, Pak? Berupa tangan. Kendaraan? Oh, kendaraan itu untuk operasional, semua atas nama PT. Kini kepolisian masih terus mengembangkan kasus ini seperti menelusuri aset-aset milik tersangka dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka paru lainnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.